Pendekar-pendekar negeri Thaili Jili tempat puluh tiga Diam-diam Xiaohang terkesiap oleh pertempuran dasyat yang tidak pernah dilihatnya itu Di medan pertempuran begitu, biarpun ilmu silatnya setinggi langit juga tidak berguna Pertempuran pasukan besar begini berbeda sama sekali dengan pertandingan silat di kalangan Buen Segala kepandaian boleh dikatakan tidak berguna lagi Sebentar kemudian, tiba-tiba di pihak pasukan pemberontak ada suara trompet tanda mundur Segera pasukan berkuda pemberontak itu mengundurkan diri bagai air surut cepatnya Berbareng panah menghambur bagai hujan untuk menahan kejaran lawan Beberapa kali kubitsu memimpin pasukannya menerjang, tapi selalu tertahan Sebaliknya malah terpanah mati beberapa ribu prajuritnya oleh musuh Korban jatuh terlalu banyak, sementara berhenti menyerang Segera Luhungki memberi perintah Pertempuran tadi berlangsung cuma satu jam lebih, tapi sangat dasyat hingga mayat bergelimpangan Kedua pihak sama-sama jatuh korban tidak sedikit Sesudah kedua pihak mundur sampai suatu jarak tak tercapai oleh panah Di tanah luang bagian tengah itu penuh berserakan mayat dengan suara rintih tangis yang mengerikan Maka tertampaklah dari kedua pihak muncul pula suatu pasukan berbaju hitam Masing-masing ada 300 orang banyaknya Agaknya pasukan baju hitam kedua belah pihak ini merupakan pasukan pembersih mayat Semula siau hang mengira pasukan itu pasti akan menolong prajurit yang terluka untuk dibawa kembali ke tempat sendiri Di luar dugaan prajurit baju hitam itu lantas lolos senjata Semua prajurit musuh yang terluka parah dibinasakan pula Habis membersihkan prajurit yang terluka parah Kemudian ke-600 orang itu berteriak-teriak dan saling tempur pula Siau hang nih lihat ke-600 orang itu semuanya berilmu esilat lumayan Pertarungan cukup sengit walaupun tidak sedasyat tadi Maka hanya sebentar saja sudah lebih 200 orang terbacok roboh di tanah Prajurit baju hitam dari pasukan raja lebih tangkas Korban mereka hanya beberapa puluh orang saja Maka kekuatan selanjutnya menjadi 2-3 orang melawan seorang dan dengan demikian kalah menang Menjadi lebih nyata lagi, tidak lama keadaan berubah lagi menjadi 4-5 orang melawan seorang Dan aneh juga, pasukan besar kedua pihak ternyata hanya bersorak memberi semangat saja tanpa memberi bantuan apa-apa Meski melihat pasukan pihaknya dikalahkan, toh pasukan pemberontak yang jauh lebih besar itu tidak mau membantu Akhirnya ke-300 prajurit baju hitam pihak pemberontak dibasmi semua Sebaliknya pasukan baju hitam pihak raja masih sisa hampir 150 orang yang kembali dengan hidup Diam-diam Siau hang merasa heran oleh peraturan pertempuran orang Cidan itu Sementara itu terdengar hialuhungki sedang berseru sambil mengangkat tinggi-tinggi goloknya Meski pasukan pemberontak berjumlah banyak, tapi semangat tempur mereka sudah patah Jika kita labrak lagi sekali pasti mereka akan kalah dan lari serentak Perajurit dan perwira pasukan kerajaan bersorak-sorai, Bansuwe Bansuwe baru lenyap suara-sorakan mereka, tiba-tiba terdengar suara piupan tanduk di pihak pasukan musuh Tiga penunggang kuda tampak maju dengan perlahan Seorang di bagian tengah membentangkan sehelai kulit, lalu terdengar ia membaca dengan suara lantang Kiranya apa yang dibacanya itu adalah maklumat pemberontak yang diumumkan oleh Hong Tai Siok Katanya hialuhungki telah mengangkangi takhtanya Kini Hong Tai Siok telah naik takhta dan setiap prajurit dan perwira kerajaan diharap setia kepada raja baru Dan semuanya akan mendapat kenaikan pangkat dan macam-macam bujukan lagi Segera belasan jurupanah memidikan panah mereka ke arah pembaca maklumat itu Tapi dua orang yang mengiringinya itu lantas mengangkat tameng untuk melindunginya hingga orang itu dapat membaca terus Sekonyong-konyong ketiga ekor kuda tunggangan mereka Roboh kena panah, tapi sambil sembunyi di balik perisai Tetap maklumat pemberontak itu dapat terbaca habis, lalu mereka mengundurkan diri Melihat bawahannya banyak yang terpengaruh oleh provokasi kaum pemberontak itu Segera Kubitsu memberi perintah, maju ke sana dan balas memaki Segera ada 30 perwira dan prajurit tampil ke muka pasukan 20 prajurit mengangkat perisai ke depan untuk melindungi Selebihnya belasan orang adalah tukang maki Tenggorokan mereka besar dan suara mereka keras, mulut mereka tajam pula Maka mulailah juru maki pertama itu, ia mencaci maki pihak pemberontak sebagai pengkhianat yang terkutuk, pasti akan mati tak terkubur Menyusul disambung oleh juru maki kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai akhirnya kakek mo yang musuh dan segala kata-kata caci maki yang kotor juga dihamburkan Pengetahuan siyaung hang terhadap bahasa cidan terbatas, maka apa yang diucapkan juru maki itu sebagian besar tak dipahami olehnya Tapi ia lihat ya luhung ki berulang-ulang manggut-manggut sebagai tanda pujian Agaknya kere memaki juru maki itu sangat pandai dan tepat Tiba-tiba terdengar sorak-sorai pasukan pemberontak, dari jauh siyaung hang lihat di antara pasukan musuh itu ada dua penunggang kuda di bawah naungan payung kuning dan panji besar sedang tunjuk sini dan tuding sana dengan cambuk kudanya Seorang di antaranya berjubah kuning emas mulus bertopi mestika, jenggotnya putih panjang Seorang lagi berpakaian perang warna kuning, di bawah sinar matahari pakaian perangnya gemerdeb berkilauan Muka orang kedua itu agak kurus, tapi sikapnya sangat tangkas Diam-diam siyaung hang menduga kedua orang itu mungkin adalah hang tai syok dan choong yang merupakan yang keladi pemberontakan ini Mendadak ke sepuluh juru maki tadi berhenti sebentar Mereka mengadakan diskusi dulu di antara mereka, habis berunding, serentak mereka mengembor lebih keras Mereka membongkar segala perbuatan jahat peribadi hang tai syok itu Seorang yang prihatin hidupnya hingga tiada suatu borok yang dapat dimaki Maka sasaran makian ke sepuluh juru maki itu dititik beratkan ke alamat choong Katanya ia bergendakan dengan selir ayahnya sendiri, suka memerkosa wanita baik-baik Dan banyak berbuat kejahatan terhadap rakyat jelata dan macam-macam perbuatan kotor lainnya Kesepuluh orang itu memaki berbareng dengan kata-kata yang sama Memangnya suara mereka sangat lantang, paduan suara dari mereka menjadi luar biasa Kerasnya hingga sebagian besar dari beratus ribu prajurit itu ikut mendengar caci maki mereka itu Mendadak choong itu memberi tanda dengan cambuknya, serentak pasukan pemberontak itu berteriak-teriak tak keruan Hingga suara makian ke sepuluh tukang maki itu tenggelam di tengah suara berisik yang lebih keras itu Sesudah suasana agak kacau sebentar, kemudian pasukan pemberontak mengeluarkan beberapa puluh buah kereta dorong dan dihentikan di depan pasukan Segera prajurit musuh menyeret keluar beberapa puluh orang wanita dari dalam kereta Ada yang sudah nenek-nenek, ada yang masih gadis remaja, dan danan mereka semuanya sangat perlente Dan begitu kaum wanita itu disyeret keluar, seketika suara caci maki kedua belah pihak lantas berhenti Tiba-tiba haluhungki berteriak, oh, ibu Bila anak dapat menangkap pengkhianat, pasti akan ku cencang hingga hancur luluh pengkhianat-pengkhianat itu untuk melampiaskan sakit hatimu Kiranya si nenek di antara tawanan kaum wanita itu adalah Hang Tai Hau, ibu suri, yaitu ibunya Hungki, Siao Tai Hau Dan yang lain-lain adalah permaisurinya, Siao Hau dan para selir serta putera putrinya Mereka itu telah ditawan seluruhnya oleh Hang Tai Hau dan Cho Ong dalam pemberontakan itu Ya, baginda jangan menghiraukan jiwa kami, bunuhlah pengkhianat sekuat tenagamu demikian seru Hang Tai Hau dari jauh Mendadak beberapa puluh prajurit musuh mengancam para tawanan wanita itu dengan golok di leher, seketika banyak di antara selir raja yang muda itu menjadi ketakutan Ya, luhungki menjadi gulsar, bentaknya, bunuh semua perempuan yang menangis itu Maka terdengarlah suara mendesing anak panah, belasan anak panah menyambar ke depan Langsung beberapa selir raja yang menjerit dan menangis ketakutan tadi terpanah mati Bagus baginda, tepat sekali tindakanmu ini seru Hang Hau, permaisuri, dari jauh Tanah air warisan nenekmu yang sekali-kali tidak boleh tercengkeram di bawah kekuasaan kaum pengkhianat melihat ibu Suri dan permaisuri sedemikian berani dan teguh jiwanya Bukan saja tak dapat diperalat untuk menekan ya luhungki Sebaliknya malah membuat semangat prajurit sendiri tergoyah Segera coong memberi perintah, giring mundur tawanan itu Keluarkan tawanan anggota keluarga prajurit musuh Maka terdengar pula suara tiupan seruling yang tajam melengking sedih Sesudah rombongan ibu Suri dan permaisuri digiring mundur Lalu dari barisan belakang digusur keluar berbaris-baris tawanan lelaki perempuan, tua dan muda Seketika terdengar pula suara tangisan memilukan hati dan mengguncang sukma Kiranya rombongan tawanan ini adalah anggota keluarga prajurit kerajaan, yaitu pasukan pribadi Raja Liau Biasanya, ya luhungki sangat baik terhadap pasukan pribadinya itu Anggota keluarga mereka diizinkan tinggal bersama di dalam tangsi Dengan demikian, pertama para prajurit itu akan merasa berterima kasih atas kebaikan budiseng Raja Kedua, dapat dipakai pula sebagai sandra agar prajurit-prajurit kepercayaan Raja itu tidak berani timbul maksud memerontak Siapa duga biang kela di pemberontak sekarang adalah hangta isyok yang paling dipercaya oleh Raja itu Maka anggota keluarga pasukan pribadi Raja telah ditawan oleh pihak pemberontak Paling sedikit ada belasan ribu orang yang digiring ke garis depan sekarang dengan maksud untuk melemahkan semangat tempur pasukan Raja Begitulah coong lantas memerintahkan perwiranya tampil ke muka, dengan suara keras perwira itu berteriak Wahai, dengarlah para prajurit pasukan Raja Anggota keluarga kalian telah ditahan di sini Barang siapa menyerahkan diri akan mendapat kenaikan pangkat dan diberi hadiah Tapi kalau membangkang, Raja baru telah memberi perintah agar membunuh segenap anggota keluarganya Biasanya bangsa Cidan itu memang kejam dan suka membunuh Sekali mereka mengatakan akan dibunuh semua, maka hal itu bukan cuma menger tak saja Keruan pihak pasukan Raja menjadi panik Sementara itu banyak di antara prajurit itu mengenal anak istri atau ayah ibu dalam tawanan musuh Segera terdengar suara ramai orang memanggil anggota keluarga masing-masing Dalam pada itu genderang pasukan pemberontak tiba-tiba berbunyi Lalu muncul 2.000 orang algojo dengan kapak dan kolok terhunus Ketika suara genderang berhenti serentak, seketika 2.000 batang kapak dan kolok terangkat dan mengincar kepala tawanan anggota keluarga prajurit Raja Barang siapa menyerah kepada Raja baru akan mendapat hadiah Kalau tidak takluk, segenap anggota keluarga mereka akan dibunuh Terdengar perwira tadi berseru pula Ketika tangannya memberi tanda, kembali genderang berbunyi menderang Para perwira dan prajurit pasukan Raja tahu bila tangan perwira musuh itu memberi tanda lagi Seketika suara genderang akan berhenti dan menyusul ke 2.000 batang kapak dan kolok mengilap itu akan membacok ke bawah Dan itu berarti jiwa akan segera melayang Biasanya pasukan pribadi Raja itu sangat setia kepada junjungannya Kalau Hang Tai Siok dan Coong memancing mereka dengan pangkat dan hadiah terang takkan mempan Tapi kini mereka menyaksikan sana keluarga sendiri berada di bawah ancaman senjata Mau tak mau hati mereka terguncang dan sangat khawatir Dalam pada itu suara genderang masih terus berderang-derang Hati prajurit pribadi Raja juga ikut berdebar-debar Sekonyong-konyong dari pihak pasukan Raja ada yang berteriak Ibu, oh ibu, jangan membunuh ibuku Segera tertampak seorang prajurit Raja membuang tombaknya terus berlari ke arah seorang nenek di barisan musuh Tapi baru belasan langkah ia berlari Tiba-tiba dari pasukan Raja menyambar keluar sebatang anak panas sehingga tepat menembus punggung prajurit itu Seketika prajurit itu belum mati dengan nekat ia masih terus lagi ke depan Maka ramailah seketika suara teriakan ibu Ayah, anak yang kacau balau, serem tak ada beberapa ratus orang dari pihak pasukan Raja berlari ke depan Perwira kepercayaan Hungki telah berusaha merintangi dengan membunuh beberapa prajurit yang goyah pendiriannya itu Namun sudah kasih, keadaan tak bisa dikuasai lagi Dan sesudah beberapa orang melarikan diri ke pihak musuh Menyusul lantas beberapa ribu orang Suasana medan perang menjadi kacau balau tak keruan Dari 150 ribu prajurit Raja, dalam waktu singkat ada 30-90 ribu orang yang lari ke pihak musuh Yalu Hungki menghela nafas, ia tahu tak bisa mengatasi lagi suasana itu Pada kesempatan prajurit-prajurit yang melarikan diri tadi sibuk bertemu dengan anggota keluarga mereka Dan keadaan masih kacau hingga pasukan pemberontak sementara terisolasi jauh di sana Segera Hungki memberi perintah agar sisa pasukannya mengundurkan diri ke pegunungan Chong Hang San di sebelah barat laut Segera komandan pasukan memberikan perintah secara diam-diam dan teratur Sisa pasukan yang masih 50-60 ribu orang lantas putar balik ke arah barat Ketika Coong mengetahui dan memerintahkan pasukannya mengejar Tapi karena medan perang terhalang oleh kawanan dan prajurit yang menyerah Untuk mengejar menjadi agak sulit Setelah Yalu Hungki membawa sisa pasukannya sampai di kaki gunung Chong Hang San Sementara itu hari sudah maghrib Para prajurit sangat lelah dan lapar pula Namun dengan tertib mereka mendatil reng gunung Disitulah mereka berhenti dan mendirikan kemah Dari atas menghadap ke bawah menjadi lebih kuat menghadapi musuh Baru saja kemah selesai dibangun dan belum lagi sempat menanak nasi Pasukan di bawah pimpinan Chong sudah mengejar tiba sampai di kaki gunung dan mulai menyerang ke atas Namun pasukan raja segera menghamburkan panah dan menggelindingkan batu dari atas Hingga pasukan pemberontak dapat digempur mundur Tapi lantaran itu juga kekuatan pasukan raja kehilangan 3.000 orang lagi Sedangkan Coong juga lantas menarik mundur pasukannya ketika melihat keadaan tidak menguntungkan untuk Menyerang, ia perintahkan pasukannya berkemah di bawah gunung Malamnya, Yalu Hungki berdiri di puncak gunung untuk mengintai suasana di perkemahan musuh Ia lihat pelitata terhitung banyaknya bagaikan bintang di langit berkelip-kelip di kemah pasukan pemberontak itu Jauh di sana tiga barisan obor tampak lagi mendatang pula Terang itu adalah bala bantuan pasukan pemberontak yang sedang mendekat Selagi Yalu Hungki merasa sedih, tiba-tiba Pak Ihku Bitsu, sebutan tangkat, setingkat kepala staf, datang melapor Kira-kira 15.000 bawahan hamba telah melarikan diri dan menyerah pada musuh Untuk ketidakbecusan pimpinan hamba, mohon Baginda Sudi memberi hukuman Itu tak dapat menyalahkanmu, boleh kau pergi mengasuh saja, ujar Hungki Ketika kemudian ia berpaling, tiba-tiba dilihatnya si Yauhang sedang termenung-menung sambil memandang jauh ke sana Sedera karanya, adikku yang baik Besok pagi-pagi pasukan pemberontak tentu akan menyerang secara besar-besaran Pasti kita akan tertawan seluruhnya Sebagai kepala negara, aku tidak boleh dinista oleh kaum pemberontak Aku akan membunuh diri untuk mempertanggungjawabkan kewajibanku kepada negara Adikku, boleh kau bawa adik perempuanmu menerjang pergi saja pada malam ini Ilmu silatmu sangat tinggi, tidak mungkin musuh mampu merintangimu Ia merandek sejenak, lalu menyambung dengan rasa pilu Sebenarnya aku bermaksud menganugerahkan segala kejayaan padamu Siapa duga kakakmu ini sukar menyelamatkan diri sendiri Sebaliknya malah membuat susah padamu Toh aku, sahut si Yauhang Seorang laki-laki sejati harus berani menghadapi segala kesukaran Meski hari ini peperangan tak menguntungkan kita Tapi aku dapat melindungimu untuk kerjang keluar dari kepungan musuh Kita dapat menghimpun kekuatan lagi untuk membalas dendam ini Tapi Ye Aluhung Ki menggeleng kepala, katanya Sedangkan ibu dan istriku sendiri tak mampu kubelah Masakah aku masih ada harganya berbicara sebagai lelaki sejati segala? Dalam pandangan bangsa Cidan, yang menang adalah pahlawan, yang kalah adalah pemerontak Aku sudah kalah habis-habisan, masakan mampu berbangkit kembali? Sudahlah, kalian boleh pergi saja malam ini Si Yauhang tahu apa yang dinyatakan kakak angkatnya itu adalah setulus hati Maka ia pun berkata dengan ikhlas Jika begitu, aku akan mendampingi Toh aku untuk menempur musuh dengan mati-matian Kita adalah saudara angkat Apakah engkau raja atau rakyat jelata? Pendek kata engkau adalah saudara angkatku Kakak angkatnya ada kesukaran, adik angkatnya sudah seharusnya sehidup semati di sampingnya Mana boleh ku selamatkan diri sendiri Air mati ya luhungki bercucuran saking terharu Ia pegang tangan Si Yauhang rat-rat Katanya, oh, adikku yang baik Terima kasih sepulangnya dikemas sendiri Si Yauhang melihat Aci lagi rebah di sudut pendesana Gadis itu belum lagi tidur Maka segera ia menyapa, Cihu, engkau akan marah padaku atau tidak Si Yauhang menjadi haran? Sebab apa marah padamu? tanyanya Ya, gara-gara ku ingin pesiar ke padang rumput hingga sekarang membuat susah padamu Ujar Aci Cihu, kita akan mati di es ini Betul tidak di bawah sinar obor yang terpasang di luar kemah itu Wajah Aci yang pucat tampak bersemu merah hingga makin menunjukkan lemah mungil darah itu Alangkah kasih sayang Si Yauhang terhadap gadis cilik itu Sahutnya segera Mana bisa aku marah padamu? Coba kalau aku tidak memukulmu hingga terluka parah Tidak nanti kita sampai di tempat ini Tapi kalau lebih dulu aku tidak menyerangmu dengan jarum berbisa Tentu engkau takkan memukul aku Ujar Aci dengan tersenyum Perlahan Si Yauhang belai rambut si nona Karena habis sakit keras Rambut Aci telah rontok sebagian besar hingga kini rambutnya sangat jarang dan kurang subur Si Yauhang menghela nafas Katanya, kau masih sangat muda Tapi sudah mesti ikut aku menderita dan merana seperti ini Cihu, sebenarnya aku tidak paham mengapa Cici sedemikian suka padamu Tiba-tiba Aci berkata Dan sekarang aku pun tahulah Si Yauhang tidak menjawab Tapi dalam hati membatin Tak terhingga cinta cicimu padaku Apa yang kau pahami tentang ini? Padahal aku sendiri pun tidak tahu mengapa Aci bisa mencintai laki-laki kasar seperti aku Dari mana kau bisa tahu Malah tiba-tiba Aci menoleh Ia pandang Si Yauhang dengan air muka yang aneh Katanya, Cihu, apakah hengka sudah dapat menebak? Sebab apakah tempoh hari aku menyerangmu dengan jarum berbisa? Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuhmu Aku hanya ingin membuat engkau tak bisa berkutik Dengan begitu aku akan dapat merawat dirimu Apa sih fakadahnya perbuatanmu itu? Tanya Si Yauhang Jika engkau tak bisa berkutik sama sekali Itu berarti takkan dapat meninggalkan aku untuk selamanya Sahut Aci dengan tersenyum Kalau tidak, dalam hatimu tentu kau pandang remeh diriku Setiap saat dapat kau tinggalkan aku dan tidak buberis lagi padaku Diam-diam Si Yauhang terkesiap oleh ucapan gadis cilik itu Ia tahu ucapan demikian bukanlah asal lomong saja Ia pikir, toh besok akan mati semua Biarlah aku sekarang menghiburnya saja dengan kata-kata manis Maka ia lantas berkata Ah, kau benar-benar masih berpikir secara kanak-kanak Jika kau memang senang ikut padaku Boleh ikut saja Masakah aku tega menolak permintaanmu Tiba-tiba mati Aci bercahaya terang Serunya dengan girang Betulkah ucapanmu ini, Cihru? Sesudah aku sehat kembali Aku akan tetap ikut di dantingmu Dan takkan pulang ke tempat suhu untuk selamanya Dan jangan kau tinggalkan aku Loh Si Yauhang Tahu anak darah ini tidak sedikit berbuat kesalahan pada orang-orang Sing Siopai Tentu juga dia tidak berani pulang ke sana Sedangkan besok pagi Kalau pasukan pemberontak menyerang secara besar-besaran Pasti mereka akan gugur bersama Harapan untuk menyelamatkan diri adalah sangat tipis Maka dengan tertawa ia menjawab Eh, bukankah kau ini toa suci ahli waris Sing Siopai Kalau tidak pulang ke sana Naga tanpa kepala Lantas bagaimana jadinya nanti dengan orang Sing Siopai? Biarkan saja mereka kacau balau Peduli apa dengan aku sahut Aci dengan mengikik tawa Si Yauhang tidak bicara lagi Ia tarik selimut untuk menutupi badan Aci Lalu ia sendiri pun menggelar selimut dan tidur di sudut kemah yang lain Besoknya pagi-pagi sekali Si Yauhang sudah mendusin Ia pesan Kapten Sili menyediakan kuda dan menjaga Aci Ia sendiri lantas berkemas dan makan dua kati daging kambing serta minum tiga kati arak Lalu ia menuju ke tepi gunung Tak kala itu langit masih gelap Selang tidak lama, ufuk timur mulai remang-remang Seng Surya mulai memancarkan sinarnya Segera terdengarlah suara trompet pasukan musuh Berbunyi, menyusul ramailah suara gemerencing benturan senjata dan pakaian perang Segera pasukan raja memancarkan diri dalam beberapa barisan untuk menjaga tempat-tempat penting yang mungkin diserbu musuh Si Yauhang memandang ke bawah, ia lihat sebelah timur, utara, dan selatan penuh pasukan musuh Begitu banyak jumlah pasukan musuh hingga bagian belakang pasukan musuh itu tak kelihatan karena tertutup kabut Tidak lama sinar Seng Surya yang gilang-gemilang membuyarkan kabut yang menutupi angkasa padang rumput hingga tertampaklah di atas bumi penuh prajurit dan kuda belaka Sekonyong-konyong genderang menderu-deru hebat, dua barisan berpanji kuning dari pasukan musuh tampak tampil ke muka Menyusul Hong Tai Siok dan Coong melarikan kuda mereka ke kaki gunung Mereka tunjuk es ini dan tuding ke atas gunung, tampaknya sangat gembira Waktu itu Yalu Hongki berdiri di puncak gunung dikelilingi pengawalnya Ia gemas melihat sikap musuh yang congkak itu Segera ia ambil panah dan busur dari seorang pengawalnya Ia pentang busur dan memanah ke arah Coong Tapi jarak antara mereka sangat jauh, maka hanya mencapai setengah jalan panah itu lantas jatuh ke tanah Hahaha, Hongki dengan bergelak tertawa Coong berseru Kau telah mengangkangi takhta ayahku selama ini Sudah sepantasnya sekarang kau menyerahkan kembali takhtamu Maka lekas menyerah saja dan ayah akan mengampuni kematianmu Serta akan mengangkatmu menjadi Hang Tai Tit Keponakan mahkota, mau tidak dengan ucapan yang terakhir itu Ia hendak menyindir bahwa Yalu Hongki telah pura-pura mengangkat ayahnya sebagai Hang Tai Siok Padahal ia mengangkangi takhta Kerajaan yang sebenarnya menjadi haknya Yalu Conggoan sendiri Hongki menjadi gusar, damperatnya, penghianat yang tak kenal malu Masih berani kau putar lidah dalam pada itu Pek Ihku Bitsu telah memimpin 3.000 anak buahnya yang setia dan segera menerjang ke bawah gunung dengan gagah perwira dan dengan tekat lebih baik gugur sebagai ratna daripada hidup sebagai budak Untuk sesaat pasukan musluh menjadi kacau juga karena diperjang secara mendadak Tapi sekali Conggoan memberi tanda, segera belasan ribu prajuritnya mengepung dari samping Maka terdengarlah jerit teriak yang gegap gempita Pertarungan sengit terjadi, 3.000 prajurit raja itu makin lama makin berkurang Hingga akhirnya gugur seluruhnya Pek Ihku Bitsu tidak mau menyerah mentah-mentah, sekuat tenaga ia membunuh beberapa orang pula Habis itu ia pun membunuh diri dengan menggorok leher sendiri Dengan jelas Hongki dan Xiaohang dapat menyaksikan kejadian itu Tapi mereka tak mampu menolong, mereka hanya mencucurkan air matel Terharu atas jiwa kesatria dan gagah berani ku Bitsu itu Kemudian Conggoan maju ke tepi gunung lagi, teriaknya dengan tertawa Nah, Hongki, kau mau takluk apa tidak? Hanya sedikit kekuatanmu ini apa yang kau bisa perbuat? Mereka adalah kesatria gagah dari negeri liau kita Buat apa mesti suruh mereka ikut berkorban jiwa bagimu? Seorang laki-laki sejati harus berani berterus terang dan ambil keputusan tegas Mau menyerah lekas menyerah, mau bertempur ayolah bertempur Dan kalau insaf ajamu sudah sampai, lebih baik kau bunuh diri saja daripada jatuh korban lebih banyak lagi Ya Lu Hongki menghela napas panjang, air matanya berlinang-linang Ia angkat goloknya dan berseru Ya, tanah air yang indah permai ini biarlah ku serahkan kepada kalian Ayah dan anak, kita masih terhitung saudara sendiri Kalau kita saling membunuh, buat apa mesti banyak mengorbankan jiwa para prajurit cidan yang gagah berani Habis berkata, segera goloknya menggorok lehernya sendiri Tapi dengan cepat siau hang bertindak, dengan kimna jilho atia rebut senjata ya Lu Hongki itu Katanya, toh aku, seorang kesatria sejati harus berani gugur di medan bakti Mana boleh mati dengan membunuh diri ah, adikku yang baik Sahut Hongki dengan menghela napas Para perwira dan prajurit sudah lama mengabdi pada diriku dengan setia Jika aku pasti akan mati, aku tidak tega minta mereka ikut korbankan jiwa bagiku Dalam pada itu coong sedang berteriak lagi Hungki, kau tidak mau membunuh diri Ingin tunggu kapan lagi sambil berkata ia pun tuding-tuding dengan cambuknya Garangnya bukan main Melihat coong makin maju ke bawah puncak gunung Tiba-tiba siau hang mendapat akal Bisiknya kepada ya Lu Hongki Toh aku, harap pura-pura ajak bicara padanya Diam-diam aku akan menyusur untuk mendekati dia serta memanahnya Hungki cukup kenal betapa lihainya siau hang Ia jadi girang, sahutnya, bagus Jika lebih dulu dapat mampuskan dia Matipun aku rela, maka ia lantas berseru keras-keras Coong, tidaklah jelek aku melayani kalian ayah dan anak Jika ayahmu ingin menjadi raja, soalnya dapat melalui musyawarah Buat apa membunuh rakyat jelata dan prajurit bangsa sendiri Hingga kekuatan negara lihau kita patah Sehebat ini sedang Hungki bicara Di sebelah sana diam-diam siau hang telah membawa busur dan panah Ia lalu menuntun seekor kuda bagus ke bawah gunung Ia bersembunyi dengan mengempitkan kaki di bawah perut kuda Dan binatang itu terus dilarikan ke depan Melihat seekor kuda tanpa penumpang berlari turun dari atas gunung Prajurit musuh mengira kuda itu adalah kuda pelarian yang putus tali kendalinya Hal ini memang sangat umum di medan perang Maka tiada seorang pun yang menaruh curiga Tapi sesudah dekat, segera ada yang mengetahui bahwa di bawah perut kuda itu mengemblok seorang Segera gemparlah mereka dan berteriak-teriak Cepat siau hang mendepak kudanya dengan ujung kaki Hingga kuda itu membedal secepat terbang ke arah coong Ketika jaraknya tinggal ratusan meter jauhnya Segera ia tarik busur di bawah perut kuda dan terus memanah Tapi pengawal coong juga cukup cerdik Segera ada seorang di antaranya mengangkat perisai untuk mengaling-alingi tuannya hingga panah itu tidak mengenai sasarannya Tapi beruntun-beruntun siau hang memanah lagi Panah berikutnya telah merobohkan pengawal dan panah yang lain menyambar ke dada coong Untung coong cukup sigap dan awas Cepat ia ayun camruknya untuk menyampuk panah itu Kepandaian menyampuk panah dengan camruk adalah kepandaian andalan coong Tapi ia tidak tahu bahwa pemanah itu bertenaga raksasa Meski camruknya kena sampuk anak panah itu Tapi hanya arahnya saja sedikit terbentur menceng Namun bahu kirinya tetap kena panah Aduh coong menjerit Saking kesakitan sampai ia mendekam di atas kuda Tanpa ayah lagi panas yau hang yang lain menyambar pula Sekali ini jaraknya sudah makin dekat sehingga panah itu menembus punggung coong Sekali kena panah, tubuh coong lantas terperosot jatuh di bawah kuda Dengan hasil itu, siau hang pikir mengapa tidak sekalian mereskan jiwa hang tai siok pula Tapi selagi ia hendak melarikan kuda ke arah sana Sementara itu prajurit musuh telah menghujani panah hingga dalam sekejap saja Kudanya berubah menjadi seekor landak Cepat siau hang menjatuhkan diri ke tanah dan menggelinding Dengan gesit dan cepat ia menyelinap dari bawah perut kuda yang satu ke bawah kuda yang lain Karena khawatir mengenai teman sendiri, prajurit musuh tidak berani sembarangan memanah pula Sebagai gantinya segera mereka menusuk dengan tombak Tapi siau hang selalu menyelinap ke sini dan menyusup ke sana Ia main terobos di bawah perut kuda Hingga pasukan musuh menjadi kacau balau dan desak-mendesak sendiri serta saling injak Tapi siau hang tetap sukar dicari Namun sekali siau hang sudah terkurung di tengah berpuluh ribu prajurit musuh Untuk meloloskan diri juga tidak gampang lagi Dari jauh ia dapat melihat hang tai siok sedang memberi perintah di atas kudanya Segera siau hang menyusup kian kemari untuk mendekati raja pemberontak itu Ia pikir kalau dapat menawan raja pemberontak itu Barulah ia sendiri bisa selamat Waktu itu siau hang benar-benar seperti seekor binatang buas yang terkurung di dalam perangkap pemburu Ia seruduk sini dan terjang sana Sesudah agak dekat Mendadak ia menggerung sekali Mendadak ia melompat Bagaikan burung ia milah yang lewat melalui kepala berpuluh prajurit di depan hang tai siok Untuk kemudian turun di depan kuda raja pemberontak itu Keruan hang tai siok terkejut Ia angkat cambuknya terus menyabet ke muka siau hang Tapi mendadak siau hang mengegos dan melompat maju Ia cemplak ke atas pelana kuda hang tai siok Sekali cengkeram Ia pegang punggung raja pemberontak itu dan diangkat ke atas setinggi-tingginya Sambil berteriak, kau ingin hidup atau mati Lekas perintahkan pasukanmu meletakkan senjata saking ketakutan sampai apa yang dikatakan siau hang tak didengar oleh hang tai siok Saat itu suara teriakan pasukan pemberontak juga riuh rendah memekakkan telinga Beribu anak panah sudah siap mengincar siau hang Cuma melihat pucuk pimpinan mereka tertawan di tangan musuh Maka tiada yang berani sembarangan memanah Segera siau hang mengerahkan tenaga dalam dan berteriak lantang Hang tai siok memberi perintah agar segenap prajurit meletakkan senjata untuk menunggu titah raja Bagenda raja akan mengampuni kalian Siapapun takkan diusut kesalahannya dalam pemberontakan ini Lekang siau hang tidak kepalang kuatnya Maka suaranya dapat tersiar hingga jauh dan terdengar cukup jelas oleh prajurit pemberontak itu Sebenarnya perbawa pasukan pemberontak itu lagi berkobar-kobar Semuanya ingin menangkap lalu hungki untuk menerima hadiah dan kenaikan pangkat Siapa duga mendadak coong terpanah mati Kini hang tai siok ditawan musuh pula Keruan pasukan pemberontak itu seketika mirip balon gembos Semangat mereka patah segera Suasana menjadi panik pula Siau hang sendiri sudah pernah mengalami pemberontakan anggota Kepang Ia cukup paham akan perasaan orang waktu itu Maka ia lantas mengumumkan pengampunan serta takkan mengusut apa yang sudah terjadi Untuk menarik simpati pasukan pemberontak itu Sebab kekuatan musuh saat itu masih sangat besar Sedangkan pihak ya lu hungki hanya tinggal belasan ribu orang saja Kalau musuh menggempur lagi pasti ya lu hungki akan tertawan juga Maka tanpa permisi dulu segera Siau hang mendahului mengeluarkan janji itu Untuk menenteramkan perasaan pasukan pemberontak Dan benar juga Demi mendengar pengumuman itu Seketika suasana hiruk tikuk tadi lantas tenang kembali Hanya saja di antara pasukan pemberontak itu masih banyak yang ragu Mereka saling pandang dengan bingung Kesempatan itu tak disiasiakan oleh Siau hang Ia khawatir jangan-jangan keadaan akan berubah buruk Segera ia berteriak pula Baginda ada perintah bahwa tiada seorang pun akan dituntut Semuanya diampuni Setiap orang tetap pada pangkatnya semula Nah, lekas kalian meletakkan senjata Maka terdengarlah suara gemerantang dan gemerencing Di sana-sini ramai para prajurit pemberontak itu melemparkan senjata mereka ke tanah Hanya tinggal sebagian saja yang masih ragu Siau hang lantas angkat tubuh hang tai syok dan dibawanya ke atas gunung Pasukan pemberontak itu tiada seorang pun berani merintangi Di mana kodanya sampai, di depan lantas tersiah sebuah jalan lalu baginya Setiba di lamping gunung, dari pasukan raja lantas memapak datang dua barisan untuk menyambut kedatangan Siau hang Dengan hasil yang gilang gemilang itu Di atas gunung segera musik berbunyi, suasana gembira ria di antara pasukan raja Hang tai syok, lekas memberi perintah agar bawahanmu meletakkan senjata dan jiwamu akan diampuni Kata Siau hang kemudian Kau jamin jiwaku tanya hang tai syok Siau hang pikir keadaan masih genting, terutama sebagian pasukan pemberontak masih bersangsi Tindakan paling penting sekarang ialah menenteramkan hati prajurit musuh Maka jawabnya lantas, sekarang adalah kesempatanmu untuk menebus dosa Asal baginda tau biang keladinya adalah putramu, beliau tentu akan mengampuni jiwamu Hal itu memang benar, apa yang terjadi itu adalah gara-gara coong yang berambisi besar untuk menjadi raja Yang diharapkan hang tai syok sekarang adalah bebas dari kematian Maka ia lantas menjawab, baiklah, aku akan menurut pada permintaanmu Segera Siau hang menegakkan tubuh hang tai syok di atas kuda dan berteriak keras-keras Wahai para prajurit, dengarkanlah perintah hang tai syok dan hang tai syok lantas berseru Pemberontakan yang dicangkitkan coong ini sudah gagal Coong telah menerima ganjarannya yang setimpal Kini Hong Siang, baginda raja, telah mengampuni dosa kalian Maka lekas kalian meletakkan senjata dan mohon ampun kepada Hong Siang Karena hang tai syok sudah tertawan, seperti ular tanpa kepala Betapapun bandelnya kaum pemberontak juga tak berani membangkang lagi Segera terdengar suara gemerantang senjata Segenap pasukan pemberontak itu sekarang benar-benar takluk semua Habis itu baru Siau hang menggusur hang tai syok ke atas gunung Yalu hungki merasa seperti di alam mimpi saja Ia girang tidak kepalang, terus saja ia menubruk Siau hang dan memeluknya erat-erat Katanya dengan mencucurkan air matel, terharu Oh, saudaraku, semuanya berkat bantuanmu Dalam pada itu hang tai syok telah berlutut dan memohon Hamba merasa berdosa, mohon baginda suka memberi ampun bagaimana pendapatmu Adikku tanya hungki kepada Siau hang dengan rasa senang Jumlah pasukan pemberontak terlalu banyak Kita harus tenangkan dulu perasaan mereka Maka mohon baginda suka mengampuni jiwa hang tai syok Ujar Siau hang Bagus, apapun akan kuturut permintaanmu Kata hungki dengan tertawa Lalu ia berpaling kepada Pak Ihtai Ong Segera mengumumkan titahku bahwa Siau hang telah kuangkat menjadi coong Dengan kedudukan sebagai lem Ihtai Ong Untuk memimpin segenap pasukan pemberontak yang menyerah itu Dan segera berangkat pulang ke kota raja Keruan Siau hang kaget mendengar perintah itu Sebabnya ia membunuh coong dan menawan hang tai syok Tujuannya melulu ingin menyelamatkan jiwa sang giheng saja Sekali-kali tiada maksud ingin mendapat pangkat segala Maka seketika ia menjadi bingung malah oleh pengangkatan Lalu Hungki itu Kiong Hi Kiong Hi demikian Pak Ihtai Ong lantas mengaturkan selamat kepada Siau hang Menurut tradisi kerajaan Gelar coong itu tidak boleh diberikan kepada orang di luar keluarga raja Maka lekaslah Siau hang mengaturkan terima kasih kepada Hong siang to aku Segera Siau hang berkata kepada Hungki Apa yang terjadi hari ini adalah berkat rahmat Tuhan Pasukan pemberontak memang harus menyerah padamu Aku cuma sedikit mengeluarkan tenaga yang tak berarti Mana dapat dianggap sebagai jasa besar segala Apalagi aku pun tidak biasa dan juga tidak ingin menjadi pembesar Maka mohon koko suka menarik kembali titahmu tadi Hungki terbahak-bahak Ia rangkul bahu Siau hang dan berkata Gelar coong dan kedudukan sebagai Liam Ihtayong adalah gelar kebangsawanan tertinggi dalam negeri Liau kita Bila adik masih merasa tidak cukup Kakakmu selain menyerahkan takhta padamu Lebih dari itu tiada jalan lagi Keruan Siau hang terperanjat Ia pikir kakak angkatnya itu saking kegirangan hingga keromongnya menjadi lupa daratan Jangan-jangan apa yang dikatakan itu dilakukan sungguh-sungguh Tentu keadaan akan tambah runyam Maka terpaksa Siau hang berlutup dan berkata Ya, hamba Siau Hang menerima titah Baginda itu Banyak terima kasih atas budi baik Baginda Dengan tertawa Ia Lu Hungki lantas membangunkan Siau hang Lalu Siau hang berkata pula Namun hamba adalah seorang kasar yang tidak paham peraturan dan undang-undang kerajaan Kalau ada kesalahan, mohon Baginda suka memberi ampun Tidak apa-apa Kata Ya Lu Hungki sambil tepuk-tepuk bahu saudara angkat itu Lalu ia berpaling kepada seorang perwira setengah umur di sebelahnya dan berkata Ya Lu Muko, aku mengangkatmu sebagai Liam Ih Kubits Untuk membantu Siau hang girang Ya Lu Muko bagaikan orang putus lotre Cepat ia berlutup untuk mengaturkan terima kasih Lalu ia memberi sembah pula kepada Siau hang Muko, kata Hungki pula Dengan perintah T.A.Y. Ong Boleh kau pimpin bekas pasukan pemberontak itu pulang dulu ke Suang Hia Sekarang kami akan pergi menyambangi Ibu Suri Segera musik di atas gunung bergema Rombongan Ya Lu Hungki lantas menuju ke bawah gunung Dalam pada itu panglima pasukan pemberontak sudah mengembalikan Ibu Suri dan Permaisuri Kepada kedudukan yang agung serta ditempatkan di tengah perkemahan besar Waktu Hungki masuk kemah itu Pertemuan kembali antara Ibu dan anak serta istri sehabis lolos dari lubang jarum sungguh mengharukan Kemudian mereka pun memberi pujian tinggi atas jasa Siau Hang Lalu Ya Lu Muko membawa Siau Hang untuk diperkenalkan kepada anak buah dan pembesar di bawah lemih Tadi Siau Hang telah mempertunjukkan ketangkasannya di tengah pertempuran Betapa gagahnya telah disaksikan sendiri Oleh semua orang Apalagi Coong yang dulu itu ataknya kasar dan jahat Maka sekarang mereka terima dengan baik Siau Hang sebagai pimpinan mereka Hong Siau Hang sudah mengampuni dosa pemberontakan kalian Maka selanjutnya kalian harus memperbaiki kesalahan itu Jangan lagi sekali-kali timbul pikiran menyeleweng Demikian Siau Hang memberi pengarahan di hadapan anak buahnya yang baru itu Segera seorang perwira berjenggot putih tampil ke muka dan melapor Hong Tai Siok dan Coong sudah menahan anggota keluarga kami sebagai sandera Hingga hamba terpaksa ikut memerontak Untuk itu mohon kebijaksanaan Tai Ong untuk menyampaikan kepada baginda Tentang duduk perkara yang sebenarnya Jika begitu, maka apa yang sudah lalu tidak perlu diungkit lagi Ujar Siau Hang Lalu ia berpaling kepada Yalu Muko Pasukan boleh mengasuh dulu di sini Sesudah makan segera berangkat kembali ke kota raja Kemudian perwira dan bintara di bawah perintah LMI 1 Pter 1 Maju memberi sembah kepada Siau Hang Meski Siau Hang tidak pernah menjadi pembesar Tapi ia sudah lama menjabat Pang Chu Kei Pang Dalam hal memimpin dan wibawa sudah tentu cukup cakap Soalnya mungkin ada peraturan pasukan Cidan yang masih belum dipahami Tapi berkat bantuan Yalu Muko, semuanya dapat teratur dengan beres Tidak lama Siau Hang membawa pasukannya berangkat Susul menyusul Ibu Suri dan Permai Suri telah mengiring utusan Membawakan harta benda dan jubah selam untuk Siau Hang Dan baru saja Siau Hang menerima hadiah itu Datanglah Kapten Sili mengawal Aci Gadis cilik itu sudah berpakaian sutra sulam yang mentreng dan menunggang kuda bagus Katanya semua itu adalah hadiah Ibu Suri Siau Hang menjadi geli melihat tubuh Aci yang kecil Mungil itu seakan-akan terbungkus di dalam jubah sutra sulam yang besar Dan gondrong itu hingga mukanya hampir tertutup oleh leher bajunya Aci sendiri tidak ikut menyaksikan caranya Siau Hang membunuh Coong Dan menawan Hang Tai Siok Ia hanya mendengar cerita ulangan dari Kapten Sili dan bawahannya Pada umumnya cerita orang itu suka ditambah-tambahi Suka dibumbu-bumbui Maka ketangkasan Siau Hang dalam cerita itu menjadi jauh lebih liai Seolah-olah malaikat dewa tak turun ke bumi Maka begitu bertemu dengan Siau Hang Segera Aci menggerundel Cihu, begitu besar jasamu Mengapa sebelumnya sama sekali tidak kau beritahukan padaku Apa yang telah kulakukan itu hanya secara kebetulan Dari mana aku bisa tahu sebelumnya dan memberitahu padamu lebih dulu? Haha, datang-datang kau lantas bicara seperti anak kecil Demikian Siau Hang menyahut dengan tertawa Cihu, kemari es ini, seru Aci Segera Siau Hang mendekati anak darah itu Ia lihat muka Aci yang pucat itu bersemu kemerah-merahan Badannya terbungkus oleh jubah selaman hingga mirip boneka saja Lucu dan menyenangkan Maka Siau Hang terbahak-bahak geli Aku bicara benar-benar padamu Mengapa engkau tertawa? Apa sih yang menggelikan omel Aci? Karena dandananmu ini mirip boneka Maka aku merasa geli Sahut Siau Hang Engkau selalu anggap aku sebagai anak kecil Sekarang kau tertawakan aku lagi Kata Aci dengan mulut menjengkit Ah, masa aku sengaja mengolok-olokmu Sahut Siau Hang dengan tertawa Aci, sebenarnya aku menyangka hari ini kita pasti akan mati semua Siapa tahu malah tertimpa Rezeki nyasar Padahal peduli apa lem ih tayong atau coong segala Asal kita tidak sampai mati Apalagi yang kita harapkan Siau Apa engkau sangat takut mati? Tiba-tiba Aci bertanya Siau Hang Mi lengat Sahutnya kemudian dengan mengangguk Ya, dalam keadaan bahaya Terkadang aku pun takut mati Hah, ku kira engkau adalah seorang gagah perkasa Seorang yang tak gentar mati Kata Aci dengan tertawa Jika engkau takut mati Tak kalah beratus ribu tentara memberontak Mengapa engkau berani menyerbu ke tengah-tengah mereka itu namanya sebelum ajal pantang menyerah Kalau aku tidak menerjang musuh Pastilah aku akan mati Hal mana juga tak bisa dikatakan gagah berani Tidak lebih cuma pergulatan terakhir saja Kata Siau Hang Misalnya kita mengepung seekor beruang atau harimau Sebelum dia tertangkap Pasti juga dia akan menyerang Kian kemari dan mengganas dengan mati-matian Hi, engkau misalkan dirimu sebagai binatang Ujar Aci dengan tertawa Tak kalah itu mereka dikelilingi oleh barisan tentara yang panjang dengan anji yang berkibar memenuhi padang rumput Aci merasa senang sekali Katanya, tempoh hari aku telah mengakali toa Siau Hang Maka aku merasa sangat senang waktu itu Tapi kini kalau dibandingkan dengan engkau yang memimpin beratus ribu prajurit ini Terang jauh sekali bedanya Cihu, kabarnya Kepang telah memecat dirimu sebagai pangcu mereka Hektomekar, cuma suatu organisasi Pengemis begitu saja berlagak Boleh kau pimpin tentaramu ini ke sana dan bunuh saja mereka semua Ai, omongan anak kecil lagi ujar Siau Hang sambil menggeleng kepala Aku adalah orang Cidan Kalau mereka tidak sudi padaku sebagai pangcu Hal ini adalah tepat Orang Kepang adalah bekas bawahanku dan kawan-kawanku yang baik Mana boleh ku bunuh mereka Tapi mereka telah menuduhmu secara semena meno dan memecatmu dari pang mereka Dengan sendirinya mereka harus dibunuh Masakah engkau masih anggap mereka sebagai kawanmu Siau Hang Sukar Menjawab pertanyaan itu Ia hanya daleng-galeng kepala Ia menjadi murah bila teringat pertarungan di Cip Hian Cheng Di mana ia telah putuskan segala hubungan baik dan persahabaran dengan para kesatria Eh, Cihu, jika mereka mendengar bahwa engkau telah menjadi lem Ihtai Ong di negeri Liao Tiba-tiba mereka merasa menyesal dan ingin mengundangmu untuk menjadi pangcu mereka lagi Apakah engkau akan terima undangan mereka Tiba-tiba Aci bertanya lagi Mana bisa jadi sahut Siau Hang dengan tersenyum Para kesatria kerajaan Song anggap orang Cidan adalah manusia Jahanam yang kejam Semakin besar pangkatku di negeri Liao sini Semakin benci pula mereka padaku Huh, masakah engkau ingin disukai mereka? Mereka benci padamu Kita juga benci pada mereka Kata Aci Ketika Siau Hang memandang ke arah selatan Ia melihat padang rumput yang luas itu Di mana langit bertemu dengan bumi adalah hereng gunung yang berderet-deret Ia pikir dibalik pegunungan itulah wilayah Tionggoan Meski ia adalah orang Cidan Tapi sejak kecil dibesarkan di daerah Tionggoan Dalam hati kecilnya boleh dikatakan lebih cinta kepada tanah Song itu Daripada menyukai negeri Liao yang baru dikenalnya Ini Bila dia diperbolehkan menjadi anggota Kepang yang paling rendah sekalipun Mungkin akan lebih senang dan pentram daripada menjadi lem Ihtai Ong segala di negeri Liao Cihu, kata Aci pula, ku bilang Hong Siang memang pintar Beliau mengangkatmu sebagai lem Ihtai Ong Dengan demikian bila kelak negeri Liao berperang dengan negeri lain Tentu engkau harus memimpin tentara untuk melawan musuh dan dengan sendirinya akan selalu menang Asal engkau menyerbu ke tengah pasukan musuh dan membunuh panglimanya Maka tanpa perang lagi musuh akan menyerah Bukankah dengan mudah saja peperangan lantas berakhir kembali omongan anak kecil lagi Sahut Siow Hang dengan tertawa Masakah kau anggap segala peperangan serupa dengan pemberontakan Hong Tai Siok dan Coong Mereka adalah bangsa Liao dan biasanya tunduk pada perintah Baginda Raja Jika biang keladi mereka tertawan dengan sendirinya mereka lantas tak luk Tapi peperangan di antara dua negara akan lain soalnya Biarpun panglimanya kau bunuh, mereka masih mempunyai wakil panglima yang lain Wakil panglima mereka mati, masih ada perwira lain lagi Belum terhitung prajurit dan bintara musuh yang entah berapa jumlahnya Hanya seorang diri aku menyerbu ke tengah-tengah mereka Apa yang dapat ku perbuat, oh, kiranya begitu, kata Aci Eh, Cihu, kau bilang waktu menyerbu musuh dan membunuh Coong itu tak dapat dibilang gagah berani Habis selama hidupmu dalam hal apa kau anggap paling gagah berani Coba, dapatkah kau ceritakan padaku selamanya Xiaohang tidak suka bicara tentang keperkasaan sendiri Biarpun habis membasmi kaum penjahat atau baru menang bertanding juga tidak pernah dipamerkan kepada orang lain Padahal entah sudah berapa banyak kejadian luar biasa yang telah dialaminya Ia merasa tidak akan habis-habis kalau mesti bercerita tentang kegagahannya dahulu Maka jawabnya, setiap kali aku bertempur dengan orang, selalu aku adalah pihak yang terpaksa Maka tak dapat dikatakan tentang gagah berani segala Tapi ku tahu bahwa selama hidupmu pertarungan sengit di Cip Hian Cheng itulah pertempuranmu yang paling gagah berani Ucap Aci Kembali Xiaohang melengat Dari mana kau tahu tanyanya Waktu di Xiaohang oh tempoh hari, sesudah kau pergi, ayah dan ibu beserta beberapa bawahannya telah bicara tentang ilmu silatmu Dan mereka sama kagum tak terhingga Mereka mengatakan engkau telah menempur para kesatria Tionggoan di Cip Hian Cheng Soalnya cuma membela keselamatan seorang gadis jelita Gadis jelita itu tentulah si Ciku, bukan tanya Aci Tak kala mana ayah dan ibu belum tahu bahwa Aci adalah putri kandung mereka Maka mereka menganggapmu sangat kejam kepada ayah bunda Sangat keji terhadap guru dan ayah ibu angkatmu Tapi terhadap wanita engkau justru mabuk Mereka bilang engkau adalah manusia yang tidak tahu budi dan lupa kebaikan Sebaliknya kejam dan suka akan kundai licin Engkau dianggap orang jahat yang tidak kenal peri kemanusiaan Bicara sampai di sini, tertawalah gadis itu dengan terkikik-kikik Lupa budi dan tidak tahu kebaikan Kejam dan suka kundai licin Ai, tentu saja para kesatria benci padaku sampai ke tulang sum-sum Demikian si Yauhang bergumam sendiri Selang beberapa hari kemudian Sampailah pasukan besar itu di kota raja Sebelumnya para pembesar dan pasukan penjaga kota serta rakyat jelata Sudah mendapat kabar tentang datangnya si Yauhang Maka berbondong-bondong mereka memapak jauh di luar kota Di mana panji pengenal si Yauhang tiba Di es itu rakyat jelata lantas berlutut memberi sembah dengan pujian yang tak habis-habis Maklum, sekaligus ia telah dapat mengamankan pemberontakan Ini berarti telah menyelamatkan jiwa para prajurit beserta anggota keluarganya yang ditawan musuh Sudah tentu rasa terima kasih mereka tak terhingga Ketika si Yauhang menjalankan kudanya perlahan mengelilingi kota Sepanjang jalan rakyat bersorak-sorai memberikan pujian secara luar biasa Diam-diam si Yauhang terharu oleh suara pujian itu Apalagi air mata rakyat jelata itu tampak berlinang-linang Suatu tanda rasa terima kasih mereka itu memang timbul benar-benar dari lubuk hati yang murni Pikirnya, seorang yang berkedudukan tinggi dan memegang kendali kenegaraan Setiap gerak-gerik dan tindak tanduknya akan menyangkut nasib beratus-ratus ribu Bahkan berjuta-juta rakyatnya Padahal sebelum aku menyerbu musuh untuk membunuh Cho Ong Aku hanya terdorong oleh keinginan membunuh musuh Gi Hengku saja Sama sekali tak tersangka oleh ku bahwa dengan tindakanku itu Tanpa sengaja telah menyelamatkan beratus ribu jiwa manusia Begitulah dengan mendapat sambutan hangat dari penduduk kota Akhirnya rombongan si Yauhang sampai di depan istana Lem Ihtai Ong Meski si Yauhang adalah bekas pangcu, tapi pangcu dari kaum pengemis Hidupnya selalu melarat, tempat tinggalnya sembarang tempat Dimanapun dapat dibuat tidur, baik di imperan, maupun di kolong jembatan Semuanya pernah dilakukan si Yauhang Tapi kini ia terkesima menyaksikan sebuah gedung yang megah Waktu ia dipersilakan masuk oleh Yalu Muko Ia lebih terpesona lagi oleh segala perabotan di dalam istana itu Sesudah ia periksa seperlunya keadaan dan isi istana itu Lalu, ia ambil tempat duduk di atas singgah sananya Dan menerima sembah perkenalan dari penggawa istana Kemudian para kepala kelompok suku juga datang memberi hormat Banyak sekali nama suku bangsa di bawah kekuasaan kerajaan Liao Seketika si Yauhang juga tidak ingat nama-nama kelompok suku sebanyak itu Habis itu para perwira dari pasukan pribadi Ibu Suri dan Permaisuri Para pengawal berbagai istana juga beruntun-runtun datang menghadap Akhirnya para utusan berbagai negeri yang berkedudukan di kota raja Ketika mengetahui si Yauhang telah diangkat menjadi Lem Ihtai Ong yang baru Maka beramai-ramai perwakilan dari 59 negara yang berada di bawah pengaruh negeri Liao Seperti negeri Korea, Muchen, Sehi, Tartar, dan lain-lain Semuanya datang untuk berkenalan dengan raja muda yang baru dan berpengaruh ini Banyak sekali di antaranya membawa oleh-oleh dan mempersembahkan kado Dengan maksud mengikat persahabatan Begitulah setiap hari si Yauhang sibuk menerima tamu dan menemui pembesar bawahannya Apa yang dilihatnya adalah emas intan yang gemerlapan dan apa yang didengarnya adalah puji sanjung yang menjilat pantat Sebagai seorang yang berjiwa jujur lurus, sudah tentu si Yauhang tidak biasa dengan penghidupan seperti itu Lama-kelamaan ia merasa jemuh juga Kira-kira sebulan kemudian, Yalu Hongki mengundangnya untuk bertemu di istana dan berkata kepada Si Yauhang Saudaraku yang baik, kedudukanmu adalah Lem Ihtai Ong, tempat tugasmu adalah Lam Hia Di sana harus kau cari kesempatan untuk melakukan invasi ketionggoan Meski aku merasa berat untuk berpisah denganmu, tapi demi tugas dan kejayaan bangsa, terpaksa silakan lekas berangkat ke selatan dengan pasukanmu Si Yauhang terperanjat mendengar Baginda Raja menitahkan dia memimpin pasukan untuk menjajah ke selatan Cepat sahutnya, soal invasi ke selatan bukanlah urusan kecil, harap yang mulia suka meninjau kembali keputusan ini Hamba cuma seorang persilatan yang kasar, dalam hal siasat militer sama sekali tidak paham Negeri kita baru mengalami pemberontakan, kita memang harus memelihara kekuatan dahulu Ujar Hongki dengan tertawa Apalagi pemerintah Song sekarang telah mengangkat Sumakong sebagai perdana menteri Politiknya stabil, rakyatnya patuh, kesempatan untuk menyerbu ke selatan belum ada Maka sesudah berada di Lam Hia, hendaklah senantiasa kau ingat tujuan kita akan mencaplok kerajaan di selatan itu Kita harus mencari saat yang baik dan tepat, jika ada sesuatu kerusuhan di dalam tubuh pemerintahan Song Segera kita mengerahkan pasukan ke selatan Bila bagian dalam mereka bersatu, maka hasil kita akan sangat kecil sekali bila menggempur mereka Betul, memang harus begitu, sahut siau hong Akan tetapi dari manakah kita dapat mengetahui pemerintahan Song dalam keadaan kuat dan rakyatnya patuh dan bersatu Kata Hongki pula Untuk itu mohon baginda suka memberi petunjuk, sahut siau hong Hahaha, caranya sejak dulu kala hingga sekarang adalah sama saja, seru hongki dengan terbahak-bahak Resepnya adalah gunakanlah sebanyak mungkin harta kekayaan untuk membeli metu-metu musuh Orang selatan paling tamat pada harta, manusia rendah tak terhitung banyaknya di sana Asal mendapat harta, mereka tidak segan-segan menjual negara Maka bolehkah suruh kubit sujangan sayang membuang harta mestika sebanyak mungkin Tentu usahamu akan berhasil Siau hong mengiakan pesan itu, lalu mohon diri dengan perasaan kesal Sebagai seorang laki-laki sejati, biasanya sahabat karimnya adalah golongan kesatria yang gagah dan jujur Biarpun sudah banyak pengalamannya menghadapi tipu musliat keji di kalangan kangong Tapi paling-paling juga cuma perbuatan membunuh orang atau membakar rumah secara belak-belakan tanpa banyak lika-liku Selamanya belum pernah ia gunakan harta benda untuk memperalat orang lain Apalagi, walaupun ia adalah orang Cidan, tapi sejak kecil dibesarkan di daerah selatan Sekarang dia ditugaskan oleh Yalu Hung Ki untuk mencaplok kerajaan Song Hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan jiwanya Ia pikir, Gi Heng mengangkatku sebagai Lem Ihtai Ong Hal ini adalah maksud baiknya Kalau sekarang juga kuletakan jabatan Betapapun akan mengecewakan maksud baiknya dan akan mengganggu persaudaraan kami Biarlah nanti sesudah aku di Lam Hia setelah ku jalankan tugasku selama setahun dua tahun Lalu aku akan mohon mengundurkan diri Dan kalau beliau tidak mengizinkan, diam-diam aku akan tinggal pergi Masakah beliau dapat menahan aku? Begitulah ia lantas membawa bawahannya bersama Aci berangkat ke Lam Hia Yang dimaksud Lam Hia pada kerajaan Liao waktu itu adalah kota Pahia, Peking, sekarang Zaman itu kerajaan Song menyebutnya sebagai Yan Hia, Yutoh, atau Yuchiu Kota itu sebenarnya termasuk wilayah kekuasaan Tiongkok Ketika Cio Kengtong dari dinasti Chin mengangkat dirinya sendiri menjadi raja, ia telah minta bala bantuan kerajaan Liao Untuk balas jasanya, Cio Kengtong menyerahkan wilayah kekuasaan Yan Hun Cha Plak Chiu, 16 kota Yan Haun Kepada kerajaan Liao Dan di antara ke-16 kota itu termasuk pula Yuchiu atau Yan Hia Ke-16 kota yang dijual oleh Cio Kengtong itu adalah tempat-tempat penting dan strategis Selama dinasti Chin, Chiu, dan Song Pemerintah Tiongkok tidak mampu merebut kembali kota-kota wilayah kekuasaannya itu Bahkan setiap kali terjadi perang, selalu pasukan Liao mendapat keuntungan dari kota-kota penting yang menjadi pangkalan mereka itu Dan selalu pasukan Song dikalahkan habis-habisan Setiba di dalam kota, Xiao Hang lihat jalan di dalam kota sangat lebar dan resik Orang yang berlalu lalang adalah rakyat kerajaan selatan, Song, yang terdengar juga bahasa Tionghoa Ia merasa seakan-akan telah pulang ke tempat tinggalnya dahulu Malahan keramaian dan kemakmuran kota juga lebih baik daripada Siang Hia Xiao Hang dan Aci merasa kerasan di kota yang ramai ini Dengan gembira, esok pagainya mereka lantas keluar pesiar dengan dandanan yang sederhana dan tanpa pengawal Luas kota yang hia itu antara 36 li, kira-kira sama dengan 18 km persegi Seluruhnya ada 8 pintu gerbang kota Lekah istana Lam Ihtai Ong itu di barat laut di dalam benteng kota Sesudah Xiao Hang dan Aci pesiar hampir setengah hari Mereka melihat di mana-mana toko dan pasar ramai dikunjungi orang Di sana-sini juga banyak terdapat kelenteng Sebagai Lam Ihtai Ong, maka wilayah kekuasaan Xiao Hang bukan cuma Yan Hun Cha Plak Chiu saja Bahkan Tai Tong Hu dan sekitarnya di sebelah barat Tai Ting Hu di sebelah selatan juga termasuk wilayah kekuasaannya Dan sebagai Raja Muda, terpaksa ia mesti tinggal di dalam istana Sesudah melakukan tugasnya beberapa hari Ia lantas merasa pusing kepala, untung Lam Ihku Bit Su, kepala stafnya Xiao Hang, yaitu Yalu Muko, cukup cekatan dan pandai mengatur Maka ia percayakan semua pekerjaan di dinas kepadanya Menjadi pembesar setinggi Xiao Hang itu juga ada enaknya Di dalam istana tersedia barang berharga yang tak terhitung banyaknya Empedu beruang dan tulang harimau boleh dimakan bagai makan nasi saja oleh Aci Dengan perawatan demikian, akhirnya kesehatan Aci menjadi pulih seperti sedia kala Pada permulaan musim dingin ia sudah dapat bergerak dengan bebas Dasar gadis itu memang lincah dan suka bergerak Maka begitu sudah sehat kembali Segera Aci pesiar beberapa kali ke seluruh pelosokota Kemudian dengan dikawal oleh Kapten Sili Mereka mulai pesiar keluar kota yang berdekatan Suatu hati, hujan salju baru saja reda Dengan memakai baju kulit berbulu halus Aci datang ke istana Soan Kautian Tempat tinggal Xiao Hang Ia berkata, Cihu, aku merasa bosan tinggal di kota Ayolah kita pergi berburu saja Setian lamanya tinggal dalam istana Memang Xiao Hang juga merasa kesal Maka ajakan Aci itu diterima dengan senang hati Tapi ia tidak suka berburu secara besar-besaran Maka hanya beberapa pengawal dibawanya untuk melayani Aci Pula khawatir akan mengejutkan penduduk setempat Maka mereka berdandan sebagai prajurit biasa Membawa busur dan panah Dengan berkuda mereka ke luar kota dan menuju ke utara Kira-kira belasan li jauhnya di luar kota Mereka hanya memperoleh beberapa ekor kelinci saja Binatang lain yang lebih besar tidak kelihatan Marilah kita coba-coba ke bagian selatan Kata Xiao Hang Segera ia membawa rombongannya berputar ke barat terus ke selatan Kira-kira belasan li lagi Tiba-tiba seekor kijang berlari keluar dari semak ke semak Cepat Aci mengambil busur dan panah Tapi ketika ia hendak menarik busurnya Ternyata tenaganya tak cukup Nyata meski kesehatannya sudah pulih Tapi tenaga belum kuat Segera Xiao Hang mendekatinya Ia gunakan tangan kiri memegang tali gendawa dari belakang Aci Lalu tangan kanan mementang gendawa Sekali didik Anak panah itu meluncur dengan cepat Kontan kijang itu menggeletak terkena panah Maka bersoraklah para pengiringnya Ketika Xiao Hang lepas tangan Ia pandang Aci dengan tersenyum Tapi ia menjadi terkejut demi tampak air mata anak darah itu berlinang-linang Tanyanya dengan heran Hi, kenapa menangis? Kau tidak senang aku membantumu memanah kijang tadi aku Aku sudah menjadi orang cacat Sampai gendawa saja tidak Tidak mampu menariknya lagi Sahut Aci dengan air mata bercucuran I, kenapa kau tidak sabaran begitu? Asal kau merawat diri dengan baik Tentu tenagamu akan pulih kembali Hibur Xiao Hang Dan kelak bila betul tak bisa pulih Pasti akan kuajarkan Kau melatih lewetang padamu Pasti tenagamu akan bertambah kuat Maka tertawalah Aci Katanya Engkau harus pegang janji dengan baik Engkau harus mengajarkan lewetang padaku Baik, pasti akan kuajarkan Sahut Xiao Hang Tengah bicara Tiba-tiba terdengar suara ramai Gerapan kuda lari dari arah selatan Ada suatu pasukan sedang mendatang Dari tanah salju sana Meski pasukan itu tidak memasang panji pengenal Tapi segera Xiao Hang dapat melihat Pasukan itu adalah tentara liau Terdengar prajurit dan perwira pasukan itu Bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyi Dengan riang gembira Di belakang mereka tampak banyak tawanan pula Agaknya mereka habis pulang dari menang perang Kita tidak perang dengan siapapun Dari mana pasukan ini bisa menang perang Pikir Xiao Hang Ia lihat pasukan itu menuju ke timur Yaitu arah Koralam Hia Segera ia katakan pada pengiringnya Coba pergi tanya mereka Pasukan dari manakah Dan untuk apa datang ke sini Pengiring itu mengiakan dan menambahkan pula Mungkin kawan kita sendiri yang habis pulang dari panen Lalu ia larikan kudanya menghampiri pasukan itu Ketika komandan pasukan itu mengetahui Hilem Ih Tai Ong berada di situ Serem tak mereka bersorak gembira Mereka turun dari kuda Dan dengan langkah cepat menghampiri Xiao Hang Untuk memberi hormat Berbareng mereka lantas bersorak Hidup Tai Ong Xiao Hang Hanya angkat tangannya sebagai hormat Ia lihat pasukan itu Berjumlah antara 800 orang Di atas kuda mereka penuh termuat Macam-macam barang Ada bahan pangan Ada bahan sandang Dan benda-benda berharga lainnya Tawanan yang mereka ringkus juga Ada 800 jiwa banyaknya Sebagian besar adalah wanita muda Tapi ada juga sedikit anak dan orang tua Dari dandanan mereka dapat diketahui adalah orang Song Banyak di antaranya sedang menangis sedih Keadaan sangat mengenaskan Hari ini adalah giliran pasukan hamba yang dinastah Cao Kok Panen Berkat Tai Ong yang mulia Hasil kami lumayan juga Demikian komandan pasukan itu memberi lapor Lalu ia berpaling ke belakang dan berteriak Ayo, kawan-kawan Lekas persembahkan wanita muda yang paling cantik Dan harta benda yang paling berharga Kita persilakan Tai Ong memilih sendiri Segera anak buahnya mengiakan Dalam sekejap saja lebih 20 orang wanita muda Yang cantik digusur ke depan Xiao Hong Banyak pula emas intan dan batu permata yang Berharga terserak di atas sehelai selimut Semuanya itu menantikan pilihan Xiao Hong Umumnya orang Cidan paling menghormat pada kesatria gagah Bila Xiao Hong sudi menerima wanita tawanan Dan harta rampasan mereka dari hasil panen itu Maka hal mana akan merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka Dahulu di luar Gambun Koan Xiao Hong juga pernah menyaksikan pasukan tentara Song merampok Dan menawan orang-orang Cidan Sekarang ia melihat pasukan Cidan yang menawan orang Song Keadaan tawanan yang mengenaskan itu sama saja tiada bedanya Sesudah setian lamanya tinggal di negeri Liau Pada garis besarnya Xiao Hong sudah paham peraturan militer negeri itu Pasukan tentara Liau itu tidak mendapat gaji dan caturan sum Segala keperluan perwira dan prajuritnya Seluruhnya diperoleh dengan merampas dari pihak musuh Maka setiap hari ada pasukan yang dikirim untuk merampas sandang pangan dari rakyat negeri tetangga Seperti Korea, Song, Sehi, Muchen, dan lain-lain Perbuatan mereka ini diberi nama tah cokok atau panen Padahal tiada bedanya dengan garong Sebab itulah tentara Song juga membalas dengan melakukan panen pada orang Cidan dengan kera yang sama Maka penghidupan penduduk di sekitar perbatasan itu menjadi sangat melarat dan tidak aman Setiap saat selalu hidup dalam ketakutan Sebenarnya Xiao Hong merasa kera demikian itu terlalu kejam dan zalim Cuma ia sendiri tidak berniat menjadi pembesar untuk selamanya Setelah sekadar memenuhi keinginan Yalu Hongki Lalu ia akan meletakkan jabatan dan tinggal pergi Sebab itulah ia tidak memberi suatu saran apa-apa tentang politik dan ketatanegaraan Kini dengan metu kepala sendiri menyaksikan keadaan mengenaskan dari para tawanan itu Mau tak mau ia merasa tak tega Segera ia tanya komandan pasukan itu Dari mana kalian memperoleh hasil panen ini dengan penuh hormat Komandan itu melapor Harap tayong maklum Hasil panen hamba ini diperoleh dari perbatasan di luar tak ciu Sejak tayong kemari Hamba tidak berani mencari ransum lagi di sekitar sini Dari jawaban itu Xiao Hong menarik kesimpulan dahulu Mereka tentu banyak melakukan penggarongan milik orang Song di sekitar Lam Hia Segera ia tanya kepada seorang gadis yang dihadapkan kepadanya itu dalam bahasa Han Kau berasal dari mana gadis itu berlutut Sahutnya dengan menangis Hamba adalah orang tiokohjun Mohon belas kasihan tayong Sudilah mengampuni hamba dan bebaskan hamba untuk berkumpul kembali dengan orang tua Waktu Xiao Hong memandang ke arah tawanan-tawanan itu Ia melihat beberapa ratus orang itu berlutut semua Hanya ada seorang pemuda yang tetap berdiri dengan bersih tegang Berdiri di tengah beratus tawanan yang berlutut itu Dengan sendirinya pemuda itu kelihatan sangat menonjol Xiao Hong lihat usia pemuda itu antara 16 sampai 17 tahun Raut mukanya lonjong, matanya bersinar, sedikit pun tidak gentar padanya Segera ia tanya Hai, pemuda, kau berasal dari mana ada suatu urusan rahasia Penting ingin kubicarakan padamu secara berhadapan Sahut pemuda itu Baiklah, majulah ke sini Kata Xiao Hong Pemuda itu angkat kedua tangannya ke atas Ternyata tangannya terikat dengan kencang Terdengar ia berseru, silakan meninggalkan pengiringmu ke sana Urusan penting ini tidak boleh didengar orang lain Xiao Hong merasa heran Ia pikir seorang pemuda kerocok begitu masakah mempunyai urusan rahasia penting segala Tapi dia berasal dari selatan Boleh jadi membawa rahasia militer kerajaan Song Sebagai seorang kesatia Xiao Hong benci kepada manusia rendah yang suka menjual negara dan bangsa Maka sebenarnya ia tidak mau gubris pada pemuda itu Tapi mengingat hal yang akan diberitahukan mungkin di luar dugaannya Ia pikir tiada halangannya untuk mendengarkannya Segera ia larikan kuda meninggalkan pengiringnya kira-kira puluhan meter jauhnya Lalu ia panggil pemuda itu Nah, majulah ke sini Jangan lupa like, share, dan subscribe